Halo teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama ulun Anissa Jahra Dipanggil Jahra Jahra mau ngapain? Mau bercerita buku kucing Mau mendongeng teman-teman Cerita apa? Kucing lucu Ada si kucing lucu Coba kita buka Si kucing mau bercerita dulu ya teman-teman Ayo kita buka Nah perkenalkan Ini ada kisah Si kucing lucu Nah kita buka dulu ya Saya mau buka dulu ya teman-teman Di sini Ada anak gadis Bernama Ella Siapa namanya? Ella Ella menemukan kucing lucu Yang bernama Niko Siapa namanya? Niko Nah kemudian diapain sama Ella nih kucingnya? Dibawa Ke rumah Nah dibawa ke rumah teman-teman Lalu apa yang dilakukan Ella? Dia Ella melakukan Bermain sama bermain sama kucing lucu itu Wah Ella bermain sama kucing lucu teman-teman Kemudian Apa lagi? Nih Niko lagi Lagi bakami Nah Niko itu lagi pipis teman-teman Di tempat tidur Lalu Apa yang terjadi? Si Ella Si Ella nya Marah Marah teman-teman Kemudian apa yang dilakukan Ella kepada kucingnya? Membawa keluar rumah Nah dibawa keluar rumah Lalu kucingnya bertemu siapa nih? Bertemu kucing yang ini hitam ini Dia menyadar mengacak Iya Nah kucing ini mencakar si Niko Lalu Niko nya ngapain nih? Keluar apa ya? Darah Nah keluar darah teman-teman Kemudian apa lagi yang terjadi? Tuh Ini Akhirnya Si Ella Membawa kucingnya masuk kemana? Ke rumah sakit Ke rumah sakit Coba kita lihat Kita dibawanya kemana nih Betul enggak? Tuh Si kucingnya dibawa kemana? Ke rumah sakit Ngapain kucingnya dibawa ke rumah sakit? Untuk apa? Untuk apa ya kucingnya dibawa ke rumah sakit? Buat apa? Aku dibawa ke rumah sakit teman-teman Di rumah sakit untuk apa? Jara Di rumah sakit Buat mengobati Niko Oh untuk mengobati Niko Karena Niko nya lagi sakit Nah setelah sembuh Niko nya ngapain nih? Dia bertemu teman-teman baru Nah dia bertemu teman-teman baru Lalu apa yang terjadi? Nih Teman-teman Kalau kita berbuat salah Maka kita harus berani untuk meminta apa ya? Maaf Nah jadi teman-temannya tadi Karena sudah melakukan kesalahan dengan Niko Akhirnya teman-teman kucingnya juga berani untuk belajar meminta Maaf Meminta maaf Meminta maaf teman-teman Lalu apa lagi ya? Nah akhirnya mereka berempat nih Banyak kucing yang ngapain ya? Kucing-kucing kira-kira Kalau sudah meminta maaf Dia berteman Berteman Sudah selesai Jadi ingat ya teman-teman Kalau kita melakukan kesalahan Kita harus belajar meminta maaf Oke sampai jumpa lagi Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah